Bentrok rimba perselatan jilid 15. Bahaya dan rejeki sukar diramal. Buncing termenung sejenak, sambil tertawa cuhek cie hing berkata, urusan dalam hatimu ternyata telah kau ketahui, kalau begitu tak mungkin kau akan menderita dalam api menuju neraka lagi cobalah kau kalau memangnya tak tahan benar terhadap hawa dingin, janganlah terlalu dipaksakan, sehabis berkata dia mengembalikan cermin pualam itu kepada buncing, dan menyuruh dia masuk ke dalam honsien lenguh buncing mengasukkan kembali cermin pusaka itu ke dalam saku dengan perlahan dua ia berjalan menuju ke dalam honsien lenguh ia makin berjalan mendekati tempat itu, Makin merasa dinginnya hawa sekitar tempat itu, saking tak tahannya hampir-hampir tubuhnya menggigil, dengan diam-diam ia mengatur pernapasan dan menjalankan hawa murninya berputar satu kali ke seluruh tubuhnya Setelah itu baru dapat sedikit bertahan terhadap hawa dingin itu Begitu makin mendekati pada tepi kolam, ia merasa hawa dinginnya lebih hebat, tetapi kemudian pikirannya bergerak lagi, empat iblis sakti telah muncul, apakah dirinya akan dihina dan dipermainkan oleh empat orang iblis sakti itu setiap kali bertemu muka dengan mereka Kepandaian dan tenaga dalam ciang bunjing dari enam partai besar, bukankah dirinya dapat melawannya, sudah tentu tak mungkin dengan demikian diselesaikan Dia menggigit bibir menahan rasa yang sangat dingin itu, tubuhnya melompat dan berputar setengah lingkaran di tengah udara kemudian turun di atas batu putih Ia menurunkan pedang dan buntalannya dan diletakkan di sampingnya, kemudian bersila mengatur pernapasan baru saja mulai Bunjing sudah merasakan hawa dingin yang merasuk tulang di sekitar tempat itu, dia hanya berpikir menjalankan pernapasan untuk menjaga kehangatan diri tubuhnya Bunjing yang bersila mengatur pernapasan tanpa terasa telah mengikuti ilmu yang diajarkan suara genta untuk berlatih ilmu tenaga dalamnya Begitu dia berlatih, juga telah lewat berapa lamanya, dia hanya merasakan hawa murni di dalam tubuhnya dari atas mengelilingi ke bawah dan naik kembali Sebenarnya waktu ia berlatih tenaga dalam tadi ia hanya merasa bahwa dalam tubuhnya ada suatu hawa yang panas Tetapi kini dari suatu benda yang tak berujud terasa menjadi benda yang benar-benar berubah menjadi suatu benda yang berujud Kini ia tak merasa hawa yang dingin lagi di sekitar tempat itu Dia menghela nafas lega ketika mendongakan matanya memandang ke arah gua Tampak suasana di dalam gua itu sangat gelap sekali Ia tahu bahwa waktu itu adalah di tengah malam buta dia mencoba memandang sekitar tempat itu Tetapi sedikit pun tak dapat melihat apa-apa Ia menutup kembali matanya dan beristirahat sebentar Kemudian membuka kembali matanya tetapi tetap tak dapat melihat apa-apa Bunjing terpaksa menutup kembali matanya sekali lagi ia melatih tenaga dalamnya Kabut dingin sekitar itu mulai menurun Dia pun mulai merasakan lagi dinginnya hawa tempat itu Segera ia menutup sepasang matanya Lama kemudian dia telah berada dalam keadaan lupakan segala apapun juga Ketika untuk kedua kalinya ia membuka matanya nampak Chu Hek Chiyun telah berada di sampingnya Dengan tersenyum ujarnya Kau telah bersemedi selama tiga hari tiga malam Makanlah sedikit terlebih dahulu baru bersemedi lagi Sungguh tak ku sangka kau demikian rajinnya dalam menjalankan latihan dalam hati Bunjing merasa menyesal sahutnya Aku telah sadar satu hal Akan tetapi di tengah malam buta Chu Hek Chiyun tersenyum dan tak mengucapkan sepatah katapun Ia hanya menyuruh Bunjing bersantap Bunjing merasa sangat lapar sekali perutnya Ia lalu bersantap dengan lahapnya Begitu selesai ia mulai lagi menjalankan latihannya Ketika tersadar untuk ketiga kalinya Tampak di empat penjuruhnya sangat gelap sekali suasana Dia menutup matanya sejenak kemudian membuka lagi Tetap tak dapat melihat apa-apa Dalam hatinya segera timbul suatu pikiran Pikirnya Kalau aku dapat melihat di dalam kegelapan juga merupakan suatu kepandayan yang tunggal Mengapa aku tidak mau melatihnya pada saat itu Tepat ada suatu sinar bintang yang memacarkan sinarnya masuk ke dalam gua Bunjing dengan menggunakan sinar bintang yang memacarkan pada dinding gua untuk memandang Nampak pada dinding gua itu agaknya seperti seorang yang memegang pedang Ia berusaha keras untuk memandanginya lagi Setelah memandang setian lamanya Kedua matanya terasa mulai menjadi pedas Ia menutup kembali matanya Begitu metunya tertutup Sekonyong-konyong merasa bahwa gerakan dari Jurus pedang yang terukir pada dinding itu agaknya dirinya pernah mengenalnya Sambil mengikuti bergeraknya sinar bintang Bunjing berturut-turut melihat dan mempelajari lima buah jurus pedang Demikianlah berturut-turut selama sepuluh hari Bunjing selalu melatih melihat di waktu malam Dimana suasananya sangat gelap Setelah lewat sepuluh hari ini dia telah dapat memandang dengan jelas Waktu malam bagaikan pagi hari saja Sedang ilmu pedang yang terukir pada dinding gua itu Ternyata adalah ilmu gauheng kiam ihoat seluruhnya Terdiri dari 120 jurus Dan tepat meliputi kiam, bok, sui, hwe, e, toh Setiap 24 jurus intisari dari iebok kiam hoat tertera di dalamnya Demikianlah sekejap metu sebulan telah berlalu Bunjing juga merasa tenaga dalamnya mendapat kemajuan yang hebat Dalam hati cu hek chun juga merasa sangat girang Ia hanya merasa heran Bunjing mengapa tidak sampai masuk dalam lamunan yang bukan-bukan Kalau dilihat dari keadaannya Bunjing tentu akan masuk dalam lamunan yang bukan-bukan Karena dia dapat merasakan urusan yang tersembunyi di dalam hatinya Sehingga dapat menghindarkan dirinya menderita jalan api menuju neraka Dan tetap dalam keadaan sedar bugar dan sadar Mana cu hek chun tahu kalau cermin tian tuwen itu adalah merupakan barang pusaka zaman dahulu Hawa segar dan nyaman yang dipantulkan dapat menghindarkan diri kejahatan dan lamunan yang bukan-bukan hari kedua Baru bunjing berlatih tenaga dalamnya sekonyong-konyong dia dikagetkan dengan suatu suara yang sangat perlahan dan ringan Dalam keadaan yang gelap Bulita itu ia nampak suara bayangan manusia dari seseorang berdiri membelakangi Dirinya di dalam gua, ketika orang itu menoleh, bunjing menjadi sangat terkejut Ternyata orang itu adalah hon ing hek, sehte uhoa adanya Pada saat itu adalah di tengah malam yang buta, di dalam gua itu sangat gelap sekali Sehte uhoa agaknya tak dapat melihat apapun di kanan kirinya terpaksa dengan tenang ia berdiri di sana Di sebelah kirinya timbul pula suara yang sangat ringan ketika bunjing mendengarkan kepalanya memandang Kiranya adalah cuhek chiyun, terdengar ia bertanya Apakah anak ching di sana? Kau turun akan berbuat apa? Sehte uhoa tampak sangat terkejut Ia balikan tubuhnya dan berkata Aku, sehte uhoa mendengar nama itu Cuhek chiyun menjadi sangat terkejut Tanyanya Kau, dia tak menyangka kalau sehte uhoa ternyata dapat datang ke tempat ini Entah dia datang dari tempat mana sehte uhoa dengan dingin berkata Takkah sangka bukan, kalau aku dapat mencarimu hingga sampai di sini Bunjing mendengar perkataan itu menjadi termangu-mangu Pikirnya, sehte uhoa ini sungguh sangat lihai Pada saat itu sifatnya yang kegila-gilaan agaknya telah lenyap semuanya Bahkan agaknya memang sengaja menguntit sampai di sini Cuhek chiyun tidak berkata Terdengar sehte uhoa dengan berkata Dua puluh tahun yang lalu aku terhadap suhu memang sudah menaruh rasa curiga Kiranya sungguh kau menyembunyikan kepandayan yang ditinggalkan oleh suhu sahut cuhek chiyun Sehte uhoa, kau jangan berbicara seenaknya Suhu kau masih dengan tebal memanggilnya sebagai suhu Gua ini aku Juga datang untuk kedua kalinya Kau cukup cerdik Kiranya sejak dulu kau telah menguntit aku kemari Kepandayan di gua ini kita lima orang masing-masing telah belajar sebagian Jika tak seorang diri ingin mendapatkannya Hektometer, hal ini tidak mungkin akan terjadi Sehte uhoa mendengus dengan dinginnya Ujarnya Aku juga tidak tertarik akan ilmu-ilmu silat yang tertera di dalam gua itu Tetapi aku tidak terima karena kau telah menyembunyikannya Cuhek chiyun pun tertawa dingin Ujarnya Sehte uhoa, sudah dua puluh tahun lamanya Kau masih tetap seperti waktu dulu Di matamu tak ada seorang pun yang kau pandang Aku adalah murid kepala dari perguruan kita Orang yang dapat berhasil di dalam perguruan kita ini hanyalah buncing seorang Maka kepandayan di dalam gua ini adalah dia yang harus mendapatkannya Sehte uhoa termenung sejenak ia berjalan keluar dari gua Sambil ujarnya Sekarang tidak leluasa untuk berbicara Besok pagi pada saat matahari pertama kali memancarkan sinarnya masuk ke dalam gua ini Aku akan datang kembali sehabis Berkata tubuhnya berkelebat keluar dari dalam gua Dan berjalan pergi Cuhek chiyun memandang mulut gua itu Kemudian dengan perlahan ia menghela nafas Buncing mengambil kembali buntalan dan pedangnya Tubuhnya meloncat dan berputar setengah lingkaran di tengah udara Dengan tepat turun kembali di hadapan cuhek chiyun Ujarnya Toa supek baik-baik saja kah kau dalam hati cuhek chiyun Sangat terkejut Ia sudah tahu gerakan yang baru saja digunakan oleh buncing itu adalah gerakan dari ilmu senaubanli Begitu mendengar suaranya Ia baru tahu kalau yang datang ternyata adalah buncing Begitu tubuhnya turun di hadapannya kemudian tanyanya Anak sejak kapan kau telah melatih memandang di dalam keadaan gelap Buncing merasa sangat terharu Ia segera menceritakan kejadian yang dialaminya satu bulan yang lalu itu cuhek chiyun Mendengar cerita ini menjadi termenung sejenak lalu sambil tertawa ujarnya Demikian pun baik, sebelum hari menjadi terang Kau harus berusaha sekeras tenaga untuk mengingat semua jurusilmu silat yang tertera pada dinding gua ini Kalau tak dapat mengingatnya, sebelum hari menjadi terang semuanya harus dimusnahkan Buncing menjadi tertegun Ia tak berbicara apapun seluruh benda yang ada di dalam gua itu adalah hasil jerih payah dari Tan Kocun Kalau dengan demikian dimusnahkan bukankah terlalu sayang tanda tanya Musnahkan sekalian hansien lenguh itu Begitu tonggak pada dinding gua itu hilang Maka kabut dinginnya akan lenyap pula Pada saat itu si tuhoa takkan mendapatkan sesuatu apapun juga Seh tuhoa aku yang memimpinnya menjadi besar Sifatnya aku mengetahui seluruhnya Dia mempunyai kecerdasan yang sangat hebat Tapi pandangannya terlalu licik Apalagi mudah menyesal atas perbuatannya Buncing segera memusatkan seluruh perhatiannya Iebok kiamnya dicabut keluar dari dalam sarungnya Dan mengerahkan tenaga pada pedangnya itu Sambil menghafalkan memusnahkan ninggo heng kiam buah yang tertera pada dinding gua itu Tak lama kemudian Fajar pun mulai menyingsing Pada waktu itu juga Buncing sudah berhasil mengingat sebagian Besar saja dari ilmu gao heng kiam hoa itu Sebab sisanya dengan terburu-buru Ia memandang sepintas lalu dan dimusnahkan sekalian Selagi ia memusnahkan gambar yang terakhir Seh tuhoa telah muncul diikuti dengan Siai Tiaunio dan pemuda berpakaian putih itu Seh tuhoa yang nampak di atas tanah penuh dengan runtuhan puing-puing Wajahnya segera berubah hebat Matanya melotot keluar memandang ke arah buncing Sedang tubuhnya tidak bergerak sedikit pun Agaknya dia sedang memikirkan harus berbuat bagaimana buncing Membalikan tubuhnya menuju ke arah honslen lenguh Nampak hal itu tubuh seh tuhoa segera berkelebat Menghalangi jalan pergi dari buncing Chuhek Tiaunio segera maju ke depan dan melancarkan serangan ke arah seh tuhoa Sambil membentak Cepat menyingkir tempat ini adalah tempat suhu berlatih pada waktu itu Janganlah kau berbuat tidak sepan di dalam gua ini Seh tuhoa tertawa tergelak tangan kirinya menyambar Mencengkeram pergelangan tangan Chuhek Tiaunio Sedangkan tangan kanannya bagaikan puyuh mencengkeram punggung buncing Dia dalam satu jurus melancarkan serangan ke kanan dan ke kiri Gerakannya cepat bagaikan kilat Chuhek Tiaunio terdesak musdur Genagan cepat ia berganti jurus Pada saat ini si Chiaunio pun telah maju menyerang Chuhek Tiaunio dengan pedangnya Buncing yang diserang punggungnya tanpa membalikan tubuhnya Melancarkan tendangan ujung kakinya mengancam jalan darah Chia Tiaunio pada tubuh seh tuhoa ia menjadi sangat terkejut dengan gerakan buncing ini Ia telah mengetahui bahwa luakangnya tentu mendapatkan kemajuan yang sangat pesat Kecepatan dari tendangan yang dilancarkannya ini memaksa dia untuk segera merubah jurus serangannya Tangan kanannya sedikit direndahkan dan balik mencengkeram kaki buncing Buncing segera menarik kembali kaki kanannya sedang tubuhnya melayang dan tepat hingga di atas batuk putih itu Waktu seh tuhoa pertama kali bertemu dengan buncing Ia teringat kembali atas cinta kasih yang diberikan si Ainku kepadanya pada 20 tahun yang lalu Sehingga ia menurunkan ilmu tai tian kiu si A itu kepada buncing Tetapi kemudian setelah suhengtennya berturut dua muncul kembali Ia yang semula mengajarkan ilmunya kepada buncing adalah karena ia tak mengetahui urusan dahulu Sedangkan buncing kini telah mengetahui seluruhnya Apalagi yang paling ditakuti adalah buncing telah mendapatkan ketunjuk dari orang yang berilmu tinggi Sehingga terhadap kehebatan dari ilmu tai tian kiu si Bahkan melebih dari dia Segera tubuhnya berkelebat dan menubruk sedangkan tangannya melancarkan serangan gencar Maju Baru saja kaki buncing menginjak di atas batuk putih tubuhnya telah memutar secepat kilat Sambil balikan tubuhnya ia mencabut pedangnya dan ditusukan ke arah pelipis sehtu hoa Sehtu hoa nampak jurus pedang buncing ini datangnya sangat ganas Hatinya menjadi sangat terkejut Segera ia melancarkan untuk mematahkan serangan buncing ini sedangkan badannya merebut hingga di atas batuk putih itu Belum saja kaki buncing berdiri tegak dengan meminjam tenaga tubuhnya Secepat kilat ia melancarkan tujuh kali tendangan berturut-turut Sehtu hoa meskipun tidak merasa juri, tetapi diam dua dia juga merasa sangat terkejut Kepandaian buncing ternyata demikian hebatnya padahal hanya berpisah selama beberapa hari saja Kalau dipandang sungguh sukar untuk dipercaya Dengan sekuat tenaga ia melancarkan pukulan, terus melancarkan delapan kali serangan gencar Buncing menjadi sangat terkejut ia tahu kalau dia masih bukan tandingan dari Sehtu hoa Kerahkan ilmu ginkangnya hui siye ye usih melayang dan berkelebat menghindari delapan kali serangan Sehtu hoa itu dan yang ke atas tonggak dekat dinding itu Begitu Sehtu hoa masuk ke dalam gua ia telah mengetahui Ini adalah Han Sien Leng Un yang sejak lama ia dengar Dan tak menyetujui kalau Han Sien Leng Un ini juga dimesankan Tubuhnya secepat kilat meloncat menubruk berturut-turut melancarkan beberapa kali serangan ke arah buncing Dengan satu kali buncing berdiri di atas tonggak batu itu dalam satu bulan ini Luakangnya telah mendapatkan kemajuan yang sangat besar sekali dengan cermin tian tuung di dalam tubuhnya telah membantu tidak sedikit kepadanya Apalagi bakatnya melebih orang biasa Kini nampak yang dilancarkan oleh Sehtu hoa adalah ilmu lokiap chiang dan buncing pernah melihatnya pada dinding gua Sehingga sekali saja ia memandang segera pedangnya digetarkan Berturut dua ia melancarkan delapan kali serangan Ilmu yang digunakannya adalah ilmu liihwee kiam hoat Berapa jurus yang dilancarkannya itu tepat sekali merupakan lawan dari ilmu lokiap chiang hoat Meskipun lewekang Sehtu hoa jauh lebih tinggi darinya tapi juga terdesak olehnya hingga mundur dari atas batu putih Buncing yang dalam satu jurus berhasil merebut kemenangan Sedang di tangan kirinya segera disabatkan berturut-turut melancarkan jurus liihwee yong kiam atau api santar melelahkan emas linyun hang jiet atau mega puncak memegang matahari dan soh kuh sih jiet atau tiga kali bersembunyi dari penelanan matahari Semua jurus ini adalah jurus-jurus dari lemwee melawan si e kiam dari ilmu nge e kiam hoat Sehtu hoa dalam keadaan ini menjadi sangat terkejut Sungguh tak disangka olehnya Kalau buncing berhasil melatih ilmu li kiam hoat meskipun lewekangnya tinggi Tetapi kejadian dari Tan Kocun waktu itu tak dapat dia untuk menandingi Setiap benda tentulah ada lawannya dari benda lain ia menjadi gugup Selama puluhan tahun ini ia hanya rajin belajar ilmu yang diturunkan Tan Kocun kepadanya Begitu mendapat lawan dari ilmunya ia menjadi bingung tak karuan Hampir-hampir saja terdesak mundur dari atas batuk putih itu Ia terdesak mundur selangkah Hatinya telah mengetahui kalau tidak keras jurus-jurus lihai dari tai tian kiu si buncing jauh lebih paham dari dirinya Sedang ilmu silat yang dipelajarinya waktu itu pun kini telah tak dapat digunakan lagi Terpaksa ia mengeluarkan ilmu pukulan kunyung cing hoat hati sehtu hoa segera bergerak Ia tahu hanya dengan menggunakan ilmu kunyung cing hoat saja baru dapat dengan cepat memperolehkan kemenangan Dan kedua tangannya berturut-turut melancarkan serangan Pukulan itu sebentar santar sebentar perlahan dengan tak henti-hentinya ke arah buncing Buncing memalangkan pedangnya Tapi belum saja ia mulai melancarkan serangan pedangnya telah terpukul hingga terpental Buncing menjadi sangat terkejut Sekonyong-konyong ia teringat kembali ketika untuk pertama kalinya ia bertemu dengan sehtu hoa Ia pernah menggunakan ilmu pukulan aneh semacam itu Tiba-tiba terdengar jeritan kaget dari siya ciaunio Sebenarnya sihtu hoa sedang menahan pedang dari buncing kini terpaksa ia menoleh memandang Nampak cuhek ciaun sedang melancarkan serangan gencar Siya ciaunio dan putranya yang bertahan agaknya mulai tak dapat tahan lagi menghadapi serangan musuh Rambutnya sudah tak karuan lagi dibuatnya Sehtu hoa menjadi sangat terkejut Wutu siamjun cuhek ciaunio adalah murid kepala dari perguruannya Sebenarnya luakang yang dimilikinya seimbang dengan luakang dari sehtu hoa Tapi kemudian sehtu hoa mengalami kejadian yang aneh Sehingga kepandayan ria mengalami kemajuan pesat dan membumbung melebih kepandayan cuhek ciaun sendiri Meskipun demikian kepandayan dari cuhek ciaun juga tak rendah Sekalipun siya ciaunio dan putranya mengerubutinya Tapi ia tetap saja dapat membuat dua orang itu sekali-kali menghadapi bahaya Sehtu hoa tak sempat meladami buncing lebih lama lagi Terpaksa ia balikan tubuhnya melancarkan serangan ke arah cuhek ciaun Cuhek ciaun tau luakang dari sehtu hoa sangat tinggi Ia tak berani menyambutnya dengan menggunakan telapak tangannya Ia balikan tangannya mencabut pedangnya dan memaksa mundur sehtu hoa Buncing memungut pedangnya kembali Tubuhnya melayang melancarkan tendangan Sekali tendangannya ini telah berhasil mematahkan tongkat gua dari hansien lenguh itu Ketika sehtu hoa menoleh memandang tampak meskipun hansien lenguh itu masih tetap ada Tapi kabut dinginnya Telah lenyap ia menjadi sangat gusar Tubuhnya meloncat menerjang ke arah buncing Buncing segera melayangkan tubuhnya menubruk maju Pedangnya diluruskan balik menyambut kedatangan sehtu hoa Sehtu hoa dengan dingin mendengus Kun Yunci yang hoatnya telah dilancarkan keluar Buncing dengan cepat menarik kembali pedangnya Tubuhnya berguling Berturut-turut sebanyak tiga kali dan menghindar dari serangan sehtu hoa ini Tangan kiri sehtu hoa menyambar lagi dan mencengkeram punggung buncing Buncing segera melancarkan tendangan terbang ke pelipis sehtu hoa Sedang pedang cuhek cium pun ditusuk ke arah belakang otak sehtu hoa Tangan kirinya dengan cepat ditarik kembali Sehingga membuat buncing membentur pedang dari cuhek cium Tiga orang itu seluruhnya merupakan tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi Semua gerakan ini dilakukan secepat kilat dan dikerjakan dalam waktu sekejap metu saja Waktu buncing tadi ditarik oleh sehtu hoa Dia pun melancarkan jurus yang tian, sengchen atau menjungkirkan bintang dua di langit dari ilmu tai tian qiu Sih tubuhnya yang berada di tengah udara mengadakan pemusaran Dengan menggunakan tenaga pinjaman ini kaki kanannya bagaikan kilat menendang ke arah ketiak sehtu hoa Sehtu hoa segera mendatarkan tubuhnya, tapi bahu kirinya tetap terkena tendangan kaki kanan buncing itu Tubuhnya sedikit tergetar dan sehtu hoa merasakan kehilangan seluruh keseimbangan tubuhnya terjatuh ke dalam kolam Buncing segera berdiri tegak tubuhnya melayang dengan cepat keluar dari dalam gua kepada cuhek cium Ujarnya, Tua supek, cepat kita pergi dari sini Sih tiaunio nampak buncing yang telah dicengkeram oleh sehtu hoa Tapi malah berhasil menarik tubuh sehtu hoa hingga jatuh ke dalam kolam Hatinya menjadi merasa sangat terkejut Segera ia melancarkan serangan menghalangi jalan mundur dari buncing Pada saat ini luakang dari buncing telah mengalami kemajuan yang sangat pesat Meskipun masih belum dapat menandingi sehtu hoa tapi sudah tidak di bawah dari si e ciaunio Ia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan mementangkan lima jarinya bagaikan cakar Sekali menyambar mencengkeram pedang di tangan si e ciaunio dalam satu gebrakan saja Ternyata ia berhasil merebut pedang di tangan si e ciaunio itu Si e ciaunio yang pedangnya berhasil direbut buncing dalam satu gebrakan saja itu Menjadi sangat terkejut Jurus buncing yang baru saja digunakan ini adalah jurus yang lihai dari lingwee kiam hoat itu Jurus liah yang nusenin atau api santar membumbung tinggi Sedang kepandainya merupakan kepandain dari si e ciaunio ditambah lagi dengan lewekang buncing jauh lebih tinggi Dia tak sempat untuk menghindar lagi dalam satu jurus saja pedangnya telah berhasil direbut oleh buncing Tubuh buncing berkelebat keluar, sehtu hoa memegang punggungnya sambil berdiri Dengan gusar ia berpekek nyaring dan menerjang ke arah buncing Dalam hati cu hek cium juga terkejut atas kemajuan yang dicapai buncing dalam sekejap saja Dua orang itu berlari keluar dari celah sempit tersebut Sehtu hoa, si e ciaunio dan sehtu hang atlasi pemuda berpakaian putih itu pun mengejar dari belakang Buncing balikan tangannya mencabut pedangnya dan meniemparkan pedang rampasan itu ke arah orang yang sedang mengejar di belakang Sehtu hoa dengan tangan sebelah menyambut dan diserahkan kepada si e ciaunio Sedang dia mengejar lagi ke arah orang cu hek cium setelah be berlari masuk ke dalam lembah gunung itu Pada buncing ujarnya anak, jalanlah terlebih Daulu, aku akan bertahan sebentar Buncing dengan cepat menjawab Toa supek, jangan, mari kita jalan bersama Dia tahu tenaga dalam sehtu hoa terlalu tinggi jika dirinya tak dapat lari Bukankah sejak tadi telah binasa di tangannya cu hek cium sebagai murid tertua dari perguruannya Mana mau melarikan diri karena dikejar oleh sutenya sendiri Segera ia membalikan tubuhnya dan berdiri tegaki pedangnya dicabut keluar Kepada sehtu hoa dengan dingin ujarnya Sehtu hoa sudah 20 tahun lamanya 20 tahun yang lalu karena permohonan ampun dari sumoai baru aku melepaskan kau Tetapi ternyata sampai sekarang tetap saja kau tidak menyesal atas perbuatanmu itu Buncing yang nampak cu hek cium berhenti bertari Terpaksa menghentikan langkahnya pula Bagaimanapun juga, cu hek cium adalah murid tertua Biasanya sangat angker dan berwibawa Sehtu hoa setelah berdiri tenang sejenak baru ia berkata Cu hek cium, ini tidak mungkin terjadi Engkau kira aku tak dapat mendengarkan perkataanmu Kah sehabis berkata ia tertawa dingin kemudian lanjutnya Biasanya di antara kita su heng te, aku hanya menghormati kau seorang Tetapi kini, engkau juga mempunyai rahasia Menyembunyikan kepandaya ilmu silat peninggalan suhu Su hek cium dengan dingin menjawab Tahukah kau apa yang diucapkan oleh suhu sebelum beliau menghembuskan napasnya yang terakhir Sehtu hoa menggelengkan kepalanya Ujar cu hek cium lagi Suhu mendidik dan memimbingka sejak kecil hingga besar Dia mengharapkan setelah bertempur mengalahkan Tian Jan Su Menyuruh aku membawa kau ke dalam gua ini dan mewariskan seluruh kepadaian kepadamu Sehtu hoa menjadi termangu-mangu Ia tak berkata sepatahpun Pada masa hidupnya Tan Ko Chun terhadap dia memang tak ada celanya dan sayang sekali kepadanya Tetapi ini semua adalah urusan yang lalu sampai kini Kalau teringat kembali ia merasakan sangat sedih sekali Terdengar cu hek cium berkata lagi Tetapi coba kau pikirkan Dengan tindak tandukmu seperti ini Apakah kau masih mempunyai hak untuk memasuki gua itu Dan menyuruh aku membawamu masuk ke sana Sehtu hoa tidak menyangka kalau kepandaian yang ada dalam gua itu sebenarnya ditinggalkan untuk dia Meskipun demikian dia sebaliknya malah tak dapat memaksa cu hek cium Bagaimana juga Dia meninggalkan sianku telah melakukan suatu pekerjaan yang amat salah Cu hek cium mendengus Ujarnya Engkau pikirlah sendiri Aku akan pergi Mendagak sehtu hoa berteriak Tahan Engkau boleh pergi Tetapi bun cium tahan di sini Cu hek cium dengan dingin tertawa besar sejenak kemudian ujarnya Murid dari sumu ai apakah kau juga akan menghalangi kepergiannya Hal ini kau tak dapat melakukannya Urusanmu sudah sampai demikian parahnya Apakah kau masih mau belajar kepandaian yang ada dalam gua ini Sehtu hoa dengan dingin sahutnya Aku pasti akan menahan dia Aku mempunyai banyak sekali perkataan yang akan ku tanyakan kepadanya Terus terang saja pada saat ini setiap orang yang ada di dunia kangong Pak ku pandang sebelah mata pun juga Tetapi dia terlalu menakutkan Dibandingkan di ngawaku dahulu Jauh lebih menakutkan lagi Cu hek cium dengan dingin ujarnya 20 tahun ini kami suheng te belum pernah bergebrak Jika kau mempunyai kegembiraan Mari kita bertanding Lihat dalam 20 tahun ini kepandaianmu telah mengalami kemajuan beberapa tingginya Sehtu hoa tertawa dingin sahutnya Aku kira kau bukanlah tandinganku dalam hati Cu hek cium merasa sangat gelusar sekali Baru akan membuka mulut memaki sambil tersenyum ujar buncing Toa supek tak usah capaikan diri Biarlah aku akan mencoba-coba kepandainya Cu hek cium memandang sekejap padanya dengan kepala metu sendiri Dia pernah melihat buncing melemparkan tubuh sehtu hoa hingga jauh sekali Ia pun ingin melihat kepandain yang baru dipelajarinya dari dinding gua itu Dan kemajuan luakang yang dicapainya itu Bertambah berapa jauhnya apalagi sehtu hoa mengatakan dia hanya takut pada buncing seorang Ia ingin melihat buncing menggunakan ilmu kepandain apa untuk mengalahkan sehtu hoa Setelah berpikir sampai di situ Lalu dengan perlahan ia menganggukan kepalanya tanda menyetujuinya Buncing maju dua langkah ke depan Kedua matanya memandang tajam ke arah tubuh sehtu hoa Sehtu hoa dengan dingin mendengus ujarnya Aku tak akan membunuh mati kau Bagaimanapun juga aku tak mungkin akan membunuh kau Tetapi aku akan memusnahkan seluruh kepandain yang kau miliki Dan membuat kau untuk selamanya tak dapat melatih ilmu silat Dalam hati buncing dam dia merasa sangat terkejut Ternyata dia dengan menyombongkan diri telah menerima tantangan dari sehtu hoa Sudah tentu dalam hatinya telah mempunyai perhitungan Dengan tawar sahutnya Aku akan menjalankan pernapasan selama 15 menit Dan pada saat aku selesai menjalankan pernapasan itulah Aku akan mengalahkan kau Untuk menambah luakannya hingga ratusan kali lipat Dia akan menjalankan pemutaran balikan jalan darahnya Dan mengalirkan hawa murni dalam tubuhnya Setelah itu akan menerima serangan yang dilancarkan oleh sehtu hoa Tak oleh karena sampai kini sehtu hoa masih belum tahu Maka ia perlu memberi peringatan kepadanya Sehtu hoa dengan dingin memandang ke arah buncing Dia tak percaya buncing mempunyai ilmu sakti yang demikian hebatnya Kemudian dengan perlahan ia duduk bersilah di atas tanah Dan menjalankan pernapasannya Buncing setelah membuat mengalirnya hawa murni dalam tubuhnya Satu lurus dan satu terbalik Terasa seluruh tubuhnya mulai merasa sangat panas Baru ia selesai menjalankan pernapasannya Tubuhnya telah terpental sedang tangannya menyambar ke arah sehtu hoa Pada saat ini seluruh tubuhnya merasa sangat panas Sekali bagaikan akan meledak di dalam tubuhnya Sehtu hoa tertawa dingin Sebelah tangannya membalik dan membalas menyerang ke tubuh buncing Buncing menarik kembali tangannya Dari sebelah dadanya kedua tangannya dengan lurus Melancarkan serangan bersama-sama dengan cepat telapak Dua orang itu bertemu Sehtu hoa terasa kuda-kudanya menjadi gempur dan tergetar mundur Sebanyak dua tindak ke belakang Hatinya menjadi sangat terkejut Belum dia memikirkan lebih jauh lagi Buncing bagaikan angin puyuh yang berputar menubruk lagi dari atas Sehtu hoa menjadi terkejut dengan ilmu Kuan Yunci yangnya berturut-turut ia melancarkan beberapa serangan Sebentar perlahan menyerang dengan hebatnya ke tubuh buncing Hati buncing bagaikan sedang dibakar Tak sanggup ia untuk tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang Dia pun tak mengetahui kepandayan yang diwariskan melalui suara genta itu Kepandayan apa Tetapi hal itu membuat dia menjadi kalap Dia hanya tahu terus menyerang Apa yang dipikirkan dan diingat hanyalah menyerang musuh melulu Dan mengeluarkan seluruh jurus-jurus silat yang didinding gua untuk menyerang Sehtu hoa Sehtu hoa berturut-turut mengeluarkan suara pekekan gusar Tetapi buncing bagaikan kemasukan roh jahat Kekuatan dalam tubuhnya bagaikan tak ada habis-habisnya Setiap serangan bukan saja menggunakan jurus dua yang lihai Dan aneh, bahkan Kehebatan Luekangnya Juga Tanpa bandingan Semula Sehtu hoa masih dapat dengan paksa untuk melawannya Tetapi akhirnya ia benar-benar tak tahan lagi Terpaksa ia terus-menerus mundur ke belakang Chu Hekciun yang berdiri di samping Nampak hal ini pun merasa sangat terkejut Ketinggian dan kehebatan dari Luekang yang dipunyai buncing Sukar sekali baginya untuk mempercayainya Tetapi bagi buncing, dia hanya tahu terus melancarkan serangan Kalau tidak ia tak tahan terhadap penderitaan akibat bergolaknya darah dalam tubuhnya Sehtu hoa terdesak hingga sama sekali tak dapat melancarkan serangan balasan Terus saja ia mundur ke belakang Kehebatan dan keanahan dari buncing membuat dia menjadi takut Meskipun serangannya menggunakan ilmu Yauk dipelajari darinya Akan tetapi waktu ia akan mengangkat tangan untuk memunahkan serangan tersebut Ternyata buncing telah berganti dengan jurus yang lain Saking terdesaknya ia terus mundur ke belakang Di tengah kalangan dua orang bergebrak dan saling menyerang dengan gencarnya Sehingga hanya melulu bayangan tangan yang sangat menyelaukan mata Angin kencang berhembus di sekitar tempat itu membuat batu bergelimpangan dan pasir berterbangan Sehtu hoa tiba-tiba menjerit kaget Tubuhnya meloncat dan berputar Bagaikan telah kalap dibuatnya Dengan cepat ia lari menuju ke atas puncak gunung Buncing menarik napas panjang-panjang tubuhnya melayang pula Dua orang itu yang satu di depan yang lain di belakang Bagaikan kilat lari terus menuju ke atas puncak gunung Chu hek chie yuri menjadi terkejut Ia pun turut mengejar Sedang siai chie yu niu menjadi termangu-mangu berdiri mematung Luakang buncing ternyata dapat memperoleh kemajuan sedemikian cepatnya Hal ini membuat hatinya menjadi merasa juri dan ngeri Sehtu hoa yang berlari di depan bagaikan terbang saja terus berlari Buncing pun mengejar tiada henti duanya Tak lama sehtu hoa telah mencapai di atas suatu gunung Dia balikan tubuhnya berturut-turut melancarkan 20 kali serangan Tiupan angin kencang yang menyambar dan menerjang ke tubuh buncing Buncing bersiul nyaring Serangan tangannya bagaikan bayangan berkelebat Kedua tangannya bersama lama menyerang ke depan dengan keras menerima seluruh serangan Yang lancarkan oleh si tu hoa diikuti dengan membalas melancarkan serangan Sebentar menyerang menggunakan telapak tangan Sebentar lagi dirubah menjadi serangan dengan jari terunjuk Ia balik menyerang sebanyak 10 jurus Sehtu hoa terdesak oleh serangan ini berturut-turut mundur ke belaking Sebenarnya ia adalah seorang yang tinggi hati Pada saat ini benar-benar dibuat buncing menjadi kalap Segera ia melancarkan ilmu tai tian kiusi dengan jurus tian ciang tu hei buncing Dengan dingin mendengus Ia balik mencikal lawan sehtu hoa yang tangan kanannya balik dicekal Dia menjerit dengan hebat dan melemparkan tubuh buncing ke dalam jurang yang sangat dalam Buncing terhadap jurus tian tei ewe sangatlah hafal sekali Nampak hal ini sedikit pun ia tidak menjadi kalut Malah sebaliknya membiarkan dirinya terlempar oleh lawan tubuhnya Baru saja melayang ke udara Tiba-dua ia melancarkan pula jurus tian tei ewe Ia mau membuat Sehtu hoa sadar bahwa ia masih belum berhak untuk tidak memandang sebelah mata pun kepada orang-orang di dalam dunia kangung Baru saja jurus tian tei ewe ini dilancarkan Tubuh sehtu hoa balik terlempar ke tengah udara Pada saat ini tubuh dua orang itu sedang berada di tengah udara Tiba-tiba hawa murni dalam tubuh buncing menjadi lenyap seluruhnya Tubuhnya menjadi menggigit lima jari Tangan kanannya menjadi tak bertenaga Sehtu hoa segera memberatkan tubuhnya dan melayang turun ke tanah Sedang tubuh buncing begitu menyentuh tanah Wajahnya berubah menjadi pucat dengan terhuyung-huyung Ia mundur dua langkah ke belakang dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam itu Sehtu hoa menjadi sangat terkejut Buncing sebenarnya telah unggul Tetapi entah karena apa ternyata dapat menjadi demikian Cuhek Chieng pun segera mengejar ke tempat itu Ketika ia mencapai puncak itu telah dapat melihat adegan tersebut Sebenarnya hatinya khawatir kalau buncing melemparkan tubuh Sehtu hoa ke dalam jurang Tetapi sekarang ternyata buncing sendiri malah yang terjatuh ke dalam jurang itu Dengan terburu-buru ia mendekati jurang itu Nampak jurang tersebut dalamnya sukar diukur Wajahnya segera berubah menjadi pucat pasi Kepada Sehtu hoa bentaknya Engkau menggunakan kepandayan apa menyerang pada buncing pada waktu berkelana di dalam dunia kangong? Sehtu hoa telah belajar bermacam-macam ilmu silat yang aneh Sehingga Cuhek Chieng bertanya demikian Wajah Sehtu hoa pun pucat pasi Sahutnya Aku tidak menyerangnya dengan menggunakan ilmu apapun Habis berkata dengan terhuyung-huyung Dia meninggalkan puncak gunung tersebut Cuhek Chieng Ua seorang diri berdiri di tepi jurang Angin gunung bertiup mengibarkan jubahnya Tetapi dia pun hanya dapat meneteskan air matanya Terbayang wajah buncing yang pucat pasi Agaknya waktu jatuh ke dalam jurang Ia sedang menderita luka dalam Kiranya lebih banyak bahaya daripada selamat Dia berdiri di tepi jurang dengan termangu-mangu Kemudian dengan perlahan turun dari puncak gunung itu O-O-O-K-S-O-O pada saat itu Sehtu hoa telah pergi tanpa bekas Sedang yang bertari naik ke atas puncak gunung itu Adalah Siye Chiaunio dengan putranya Ia hanya dengan perlahan meninggalkan tempat itu Siye Chiaunio dan putranya Nampak Siye Chiaunio berjalan pergi dari samping mereka Dengan cepat mereka lari ke atas puncak Tampak di atas puncak gunung itu Hanya tertinggal hembusan angin gunung Sedang sehtu hoa dan buncing Semuanya telah tidak nampak Dua orang itu menjadi termangu-mangu Entah tadi telah terjadi kejadian apa O-O-O-O-O buncing dengan perlahan-lahan sadar kembali Ia merasakan seluruh tubuhnya merasa kaku tak bertenaga Dengan samar-samar dia masih teringat apa yang telah terjadi Setelah ia menjalankan pernapasan Untuk memulihkan jalannya tenaga murni di dalam tubuhnya Ia teringat hal itu terjadi untuk pertama kalinya Karena didesak oleh suara genta Kedua kalinya dirinya sendiri yang mencoba Tetapi ketika mencoba untuk kedua kalinya inilah Setelah normal kembali Ternyata merasakan seluruh urat nadinya sedang Berputar Bagaikan seluruh tulang dalam tubuhnya akan terlepas seluruhnya Dia menjadi sangat terkejut Teringat kembali dirinya ketika jatuh dari atas puncak Selanjutnya bagaimana dan tak dapat mengingatnya kembali Tetapi kini berada di mana Dengan perlahannya membuka kedua matanya sekonyong Dua kedua matanya hampir melotot keluar dan hampir-hampir pula dan bangkit berdiri Seorang gadis cantik berada di sampingnya Wajahnya berseri-seri titik kiranya gadis itu tak ada perbedaan sedikit pun Dengan gambar dari gadis cantik yang ada di balik cermin tiantaan yang dibawanya itu Gadis itu sambil tersenyum ujarnya Engkau bagaimana, kau mau bagaimana katakanlah Jangan bangun berdiri, kau telah menderita luka dalam yang parah sekali Bunping dengan termangu-mangu memandang terpesona pada gadis itu Dia tak percaya kalau hal ini terjadi sungguh-sungguh Tetapi dari tubuhnya terasa sakit yang amat sangat Ini menunjukkan kalau hal itu memang sungguh-sungguh telah terjadi Gadis itu yang dipandang sedemikian rupa itu menjadi malu Pipinya menjadi merah dadu Ia menundukkan kepalanya Buncing pun merasa dia telah berlaku keruang sopan Katanya lirih Terima kasih atas pertolongan yang Nona berikan kepadaku Bukan aku yang menolong kau Ibukulah yang menolong kau Ibuku segera akan kembali Engkau sadar kembali tak dapat dihitung cepat Setelah pingsan tiga hari lamanya dengan terkejut Buncing menagaskan Tiga hari aku telah jatuh pingsan Selama tiga hari lamanya Tanda tanya gadis itu mendongakan kepalanya Sambil tersenyum ujarnya Jangan berteriak kau belum sembuh Benar, ibuku sebenarnya mengatakan kau baru akan sadar Kembali lima hari kemudian Buncing melirik memandang sekejap pada gadis itu Nampak ketika ia menundukkan kepalanya sungguh mirip dan tak ada perbedaan sedikit pun dengan gambar di cerminnya itu Sampai waktu tersenyum pun sungguh mirip sekali Gadis itu juga sedang termenung Dua orang itu termenung lama sekali Tanpa terasa Buncing telah memecahkan kesunyian itu dengan bertanya Dapatkah Nona memberitahukan nama Nona Dia mendongakan kepalanya dan melirik ke arah Buncing Agaknya dia tak mau berkata Buncing yang dilirik itu tanpa terasa ia menundukkan kepalanya Pikirnya, ini pun benar Mengapa aku demikian telurnya? Dengan senaknya ingin mengetahui nama orang Tetapi terdengar gadis itu tetap menyebutkan namanya Ujarnya Aku bernama Sek Giyok Siang Buncing menarik napas panjang-panjang Dengan menahan rasa sakit ia mengambil cermin yang disimpan di dalam sakunya dan diberikan kepada Sek Giyok Siang Sek Giyok Selang hanya memandang sekejap pada gambar gadis pada cermin itu Tapi tak menerimanya Buncing jadi sedikit jengah Tanyanya dengan perlahan cermin pualam ini apa milik dari Nona Sek sepasang metu Sek Giyok Siang memancarkan sinar yang sayup Dengan tertawa-tawar sahutnya Bukan, bukan milikku Buncing tak dapat berbuat apa-apa lagi Terpaksa ia memasukkan kembali cermin itu ke dalam sakunya Ia heran mengapa Sek Giyok Siang terhadap gambar gadis pada cermin pualam itu Sedikit pun tak menunjukkan perasaan apapun Bagaikan tak mengenalnya Dia mendengarkan kepalanya kembali Nampak Sek Giyok Siang bagaikan sedang memikirkan sesuatu urusan Dengan termangu-mangu memandang keluar gua Buncing menundukan kepalanya Ia pun termenung Tak lama, seorang wanita berusia pertengahan masuk ke dalam gua itu Sek Giyok Selang segera bangkit berdiri Teriaknya Ibu, kau telah kembali Wanita berusia pertengahan itu sedikit menganggukan kepalanya Kepada Sek Giyok Siang ujarnya Kalau ia telah sedar kembali suruh dia pergi dari sini Buncing menjadi tertegun Sek Giyok Siang pun tak mengucapkan apa-apa Dengan paksakan diri Buncing bangkit kembali Kepada wanita berumur pertengahan itu ujarnya Terima kasih atas budi pertolongan yang Ciam Puei berikan Aku Buncing dengan ini mohon diri Dilain kesempatan kalau ada jodoh kita berjumpa kembali Wanita berusia pertengahan itu bagaikan tak mendengar apa yang sedang diucapkan oleh Buncing itu Dengan membelakangi punggung ia berdiri tegak Buncing memandang sekejap pada Sek Giyok Siang Kemudian dengan perlahan ia berjalan keluar dari dalam gua Sedang dalam hatinya ia merasa sangat heran Wanita berusia pertengahan ini mengapa demikian dinginnya terhadap orang asing Bahkan wanita berusia pertengahan ini sangat mirip dengan Sek Giyok Siang Selain perbedaan dalam usianya Bahkan pada gambar di Cermin Pualam itu juga tak ada perbedaan sedikitpun juga Setelah ia berjalan keluar dari dalam gua Dengan sempoyongan ia berjalan ke depan Dia pernah melambunkan gadis pada gambar Cermin Pualam itu Sedang sekarang gambar yang semula merupakan hal yang hayal itu telah berubah menjadi manusia benar-benar Buncing setelah berjalan entah berapa jauh Dia pun tak mengetahui telah berjalan sampai di mana Ia hanya merasa setelah tak kuat untuk berjalan lagi Baru duduk untuk beristirahat sejenak Tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya Ketika ia mendungakan kepalanya memandang ternyata Sek Giyok Siang Dia merasa sedikit heran, teriaknya Nona Sek Sek Giyok Siang menganggukan kepalanya Kepada Buncing tanyanya Cermin Pualam itu kau dapatkan dari tempat mana Tanda tanya Buncing setelah termenung sejenak Lalu menceritakan sikap yang aneh dari Ouyang Bukie Ketika melihat cermin Pualam itu, akhirnya ujarnya lagi Aku mencurinya dari gudang penyimpanan harta dari Chang San Lui Sek Giyok Siang dengan perlahan menganggukan kepalanya Ujarnya Ibuku tak suka melihat cermin Pualam itu lagi Jika ada seorang yang bernama Ouyang Bukie menanyakan diri kami Kau jangan sekali-kali memberitahukan tempat kami Maukah sambil tertawa jawab Buncing Aku tentu takkan memberitahukan jejak kalian kepadanya Sek Giyok Siang menganggukan kepalanya Kemudian ujarnya Aku pergi sekarang sehabis berkata Ia balikan tubuhnya dan berjalan pergi Buncing nampak Sek Giyok Siang meninggalkan tempat itu Hatinya merasa sedikit sayang Tapi kalau teringat apa yang dikatakan oleh Chu Hek Chiehin kepadanya Yang mengatakan janganlah karena gambar manusia Maka seseorang dengan demikian menaruh rasa cinta Dalam hatinya segera menjadi agak terperanjat Sek Giyok Siang setelah berjalan dua tindak Ujarnya Ilmu Chie 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 Thang Kumpulkan tenaga menjadi pelangi Janganlah kau pergunakan lagi Kalau tidak jalannya darah pada tubuhmu Akan menjadi berjalan terbalik dan menyerang tubuhmu sendiri Sehingga kau akan menemui ajalnya Setelah berkata ia berjalan pergi meninggalkan tempat itu Buncing menjadi termangu-mangu Pada saat ini ia baru pertama kalinya mengetahui Kalau ilmu yang digunakan untuk menambah tenaganya menjadi lipat ganda Dengan jalan membalikan jalan mengalirnya hawa murni dalam tubuhnya itu Bernama Chie 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 Thang Kalau dilihat hal ini Dapat diduga kalau kepandaian silat Sek Giyok Siang pun tidak rendah Hanya tak mengetahui dirinya bagaimana tanda tanya-tanda tanya Sambil termenung bolak-kalik Dengan sembarangan ia menelan beberapa butir piliong Hun Sintan Setelah beristirahat sejenak Dia berjalan lagi ke depan Dan tak mengetahui apakah hubungannya Antara Sek Giyok Siang dengan ibunya dengan Owi Yang Bukie Bun Ching terus berjalan ke depan Entah telah melewati berapa jauh lagi Tiba-tiba nampak dari atas gunung di mukanya berlari turun sebuah bayangan dengan cepatnya Ketika ia mempertajam pandangannya nampak yang sedang lari itu adalah Ho Aswan adanya Hatinya menjadi sangat girang sekali Teriaknya Ho Aswan yang nampak Bun Ching berada di sana Dia menjadi termangu-mangu Dengan cepat dia berlari mendekati Teriaknya Bun To Ako Engkau berada di sini Bun Ching yang nampak Ho Aswan Hatinya merasa menyesal Baru akan berbicara Dari atas gunung nampak mengejar datang dua orang ketika setelah dekat ia memandang kedua orang itu Kiranya adalah si elang emas dari gun pasir Kong Sanse dan Pek Hian Ling Kong Sunsek nampak Bun Ching berdiri di sana Dengan tertawa besar ujarnya Kiranya engkau telah bersembunyi di tempat ini Kepandayanmu sungguh sangat tinggi sekali Ketika pergi ke gunung Song San kau telah meninggalkan aku si orang tua Bun Ching memandang pada dua orang itu Kemudian memandang pula pada Ho Aswan Terdengar Pek Hian Ling mendengus pada Ho Aswan bentaknya dengan nyaring Kamu masih ingin lari ke mana Ho Aswan dengan dingin balas membentak Kamu pihak Tian Sanpeil tak menyelidiki terlebih dahulu Ternyata masih mau mengerubuti Bun Toa Koko Kong Sunsek tertawa tergelap ujarnya Urusan ini pada saat ini tak perlu kita perebutkan Bagaimanapun juga kita masih merupakan kawan Bukan lawan benarkah Bun Ching hanya tersenyum tawar Pada saat ini lukanya belum sembuh Ia tahu dirinya masih belum bisa bergebrak kepada Ho Aswan tanyanya Adik Swan, mengapa kau ribut dengan mereka itu Dengan tertawa sahut Ho Aswan Aku mencari kamu tetapi tak dapat menemukannya Sebaliknya malah bertemu dengan supekmu Dia menerima aku sebagai muridnya Dia minta aku pergi mencari kau terlebih dahulu Katanya kau mempunyai banyak urusan Oh jawab Bun Ching dengan keheranan Tanya lagi Apakah Sam Su Peku, Tong Hang Hek Ho Aswan menganggukan kepalanya Ujarnya lagi Mereka ini mencarimu ke seluruh tempat Aku tambah melihat tambah tak tahan Akhirnya bertemu juga dengan mereka berdua Tak dapat melawan sudah tentu harus lari Tak terkira malah dapat bertemu dengan tol aku di tempat ini Dalam hati Bun Ching pun ikut bergembira kepada Ho Aswan Lalu ujarnya Kalau begitu kau sekarang suteku pek hianling dengan gusar Ujarnya Hei titik kau harus dapat memberikan hajaran pada sutemu itu Aku pernah menolong jiwamu sekali Sutemu itu malah di hadapanku memaki senaknya padaku Bun Ching hanya tersenyum Dia sebenarnya tak tahu harus berbuat bagaimana baiknya Kong San Sak tertawa besar Ujarnya Keponakan yang baik Aku suka sekali padanya Kau bilang dia tak sopan Aku bilang dia malah bersemangat jantan Aku kira sudahlah pek hianling menjadi cemas Teriaknya Paman Kong San Kenapa kau perkataan Kong Sok San ini sebenarnya hanya untuk menolong Bun Ching Untuk lepas dari dalam belenggu Kemudian lanjutnya Aku sekarang mengkhawatirkan atas keselamatan ayahmu Pada wajahnya meskipun tak pernah kelihatan sesuatu apapun Tetapi sebenarnya ia sangat benci sekali terhadap pihak Kong Tong Pei Bun Ching memandang sekejap pada Kong San Sek Urusan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jan Su telah diketahui oleh semua orang di dunia Kang O Tian San Pek Hang Siang sudahlah harus mempercayai apa yang diucapkan tentang peristiwa 10 tahun yang lalu Kong San Sek dengan wajah Yang Sungguh-sungguh berkata pada Bun Ching Pek Hang Siang telah pergi ke Hong Tong Pada wajahnya meskipun tidak menunjukkan hal-hal yang luar biasa Tetapi makin dia berbuat demikian urusannya malah makin serius Pek Tian Ling menjadi cemas ujarnya Paman Kong San Kau sejak tadi telah mengetahuinya mengapa tak kau katakan kepada Ku Kong San Sek tertawa sahutnya Kau jangan khawatir jika ayahmu benar-benar tidak karena urusan yang demikian seriusnya Sehingga naik ke Hong Tong Dia tidak akan mungkin lupa membawa pergi pusaka dari Tian San Pei Tian Ling Suo itu Pada waktu itu Tian Jan Su pun tewas di bawah senjata Tian Ling Suo ini Apakah Bu Kie Chie mempunyai nyali demikian besar untuk melawan kehebatan dari Tian Ling Suo itu Kau mendengar perkataan ini rasa cemas pada wajah Pek Tian Ling menjadi lenyap Terdengar Kong San Sek berkata lagi Tetapi aku masih tetap tak mengetahui maksud hati dari ayahmu Sehabis berkata kemudian tanyanya kepada Bun Ching Perjanjian di Iloteng Oei Hoklo Orang dua di dunia Kang Ou telah mengetahui semuanya Chiang Bun Jin dari enam partai besar telah bersatu padu Entah mereka sedang mempersiapkan apa Entah apakah si Yau Hiap telah mempunyai persiapan Bun Chin tersenyum sahutnya Terima kasih atas perhatian Chiang Pue Aku kira pada saat itu Chiang Pue pun akan menghadiri pertemuan itu Bukan Kong San Sek tertawa besar Ujarnya Anak muda, kau kalau bicara jangan terima enak pertemuan bulim semacam itu Tak perlu mengikutkan aku si orang tua Bukankah aku hanya akan mengantarkan nyawaku lebih cepat Bun Chin pun tersenyum ujarnya Apa Chiang Pue tidak mengetahui kalau empat iblis sakti yakni setan arak para selok Harta dan kedudukan akan menghadiri pula pertemuan itu Aja Kong San Sek segera berubah jawabnya Kalau perkataanmu ini memang benar Aku kira enam buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jan Su itu akan jatuh ke tangan mereka berempat Bun Chin memandang sekejap pada Pek Hian Ling Kemudian katanya Apakah Tian Leong Su dari Tian San Pei tidak akan muncul pula Pek Hian Ling mendengu sahutnya Kau jangan berkata dengan senak dan seringan demikian Tian San Pei meskipun mempunyai senjata pusaka Tian Leong Su Tetapi tidak mungkin akan digunakan untuk merebut Hiolo Oh Hiolo Oh itu Kalau salah menggunakan bukankah akan menghilangkan nyawanya sendiri dengan dingin Ho Aswan berkata Pada saat pertemuan ini seluruh anak murid Tan Ko Chun akan hadir seluruhnya Aku kira senjata pusaka Tian Leong Su Itu juga tak lebih barang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain Tidak ada orang yang akan menakutinya dengan suara gusar ujar Pek Hian Ling Kalau begitu bolahlah dengan demikian Aku akan melihat kau mempunyai kepandayan apa untuk menahan senjata Pusaka Tian Leong Su Woku itu Janganlah setelah kalah lalu minta bantuan dari Ching Toa Komu Ho Aswan Baru akan membalas memaki Dengan cepat buncing membentak Adik Suan Ho Aswan segera menutup mulutnya tak berani berkata-kata Dalam hati buncing juga sedang merisaukan pertemuan di Oei Ho Klo pada malam Tiong Chiu Entah sampai pada saat itu harus berbuat bagaimana Dirinya meskipun mendapat kemajuan pesat dalam hal tenaga dalam Tetapi jika melawan empat iblis itu bukankah tetap tak dapat berbuat apa-apa Sambil tertawa besar ujar Kong San Se Setan arak paras elok harta dan kedudukan empat orang iblis sakti Kalau ikut terjun dalam pertemuan itu Ini memang sangat merepotkan Apalagi di bawah tangan empat orang iblis sakti itu selamanya tidak meninggalkan mangsanya dalam keadaan hidup Hidup, aku kira aku seorang tua Sampai pun untuk menonton di tinggi rampun tak berani Pek Hian Ling juga tertawa sahutnya Paman Kong San, aku lihat pertemuan bulim itu tentunya akan sangat ramai sekali Di rumahku ada senjata pusaka Tian Leong Suo Pun kita tak menginginkan menambah Hiolo itu Apakah tidak boleh kita hanya menonton di samping Aku tidak percaya kalau kita punya senjata pusaka Tian Leong Suo Keempat orang iblis sakti itu masih berani mengganggu kita Kong San Se Tertawa besar, sahutnya Setan arak, paras elok, harta dan kedudukan empat orang iblis sakti Telah mengundurkan diri selama 30 tahun lamanya Hingga kini ketinggian dan kehebatan dari kepandaian mereka Tak ada yang mengetahuinya Senjata pusaka Tian Leong Suo apa dapat menundukkan mereka Juga sukar untuk memastikannya Pek Tian Leong mendengus Jengetnya Apa dapat dibilang mereka lebih hebat dari Tian Jansu Kong San Se tertawa besar dan tak menjawab Dia tahu pada waktu itu Tian Jansu tewas di bawah Senjata pusaka Tian Leong Suo adalah sebagian besar Terlalu memandang ringan pada pihak lawannya Jika tidak demikian, kiranya Tian Jansu waktu itu tidak mungkin akan mati Karena hal ini setan arak paras elok, harta dan kedudukan Empat orang iblis sakti Meskipun kepandainya jauh di bawah kepandaian Tian Jansu Tetapi empat orang iblis sakti itu kalau tidak memandang ringan pada pihak lawan Tidak mungkin dengan mudah dapat ditundukkan di bawah senjata pusaka Tian Leong Suo Buncing tiba-tiba teringat pada ilmu silap peninggalan Tian Jansu Meskipun seluruhnya terdapat tujuh buah Hioloo kuno Tetapi pada enam partai besar hanya terdapat enam buah Hioloo saja Sedang Hioloo yang saptunya lagi telah ditenggelamkan ke dalam telaga naga dingin Jika dirinya mendapat Hioloo ini Dengan rajin selama dua bulan mempelajarinya Bukankah mungkin akan menambah kepandaian sendiri? Tetapi dia telah berjanji dengan Dwee Giyo haruslah pergi ke telaga tai ou dahulu Pek Hian Ling nampak Buncing sedang termenung Tanpa terasa mengajukan pertanyaan Tanyanya Hei titik engkah sedang memikirkan apa Buncing tertawa Sahutnya Suhuku sedang menanti aku di telaga tai ou Aku harus pergi ke sana terlebih dahulu Oha, kata Kong Sanse sambil tertawa Sungguh kebetulan sekali Dengan Pangcu dari perkumpulan Elang Sakti Siaw Siam Kiam Hek Dwee Hang aku pernah mengenalnya Kita juga lebih baik mengunjungi satu kali Tetapi entah Bun Siaw Hiap bagaimana dapat berkenalan dengan Dwee Pangcu Buncing tertawa Sahutnya dengan nada yang berlahan Aku tidak pernah bertemu dengan Dwee Pangcu Tetapi aku kenal dengan Siaw Pangcunya Oha titik Ujar Kong Sanse ia tidak berbicara apa-apa lagi Per Hian Ling mendengus Dia tahu puteri dari Pangcu perkumpulan Elang Sakti Dwee Hang yakni Dwee Giok baru saja keluar dari perguruan Juga merupakan seorang gadis cantik yang ternama Ternyata Buncing mengenalnya Hoan Suan paling benci kalau Pek Hian Ling tidak tahu aturan Nampak dia tanpa urusan telah mendengus Dia pun juga balas mendengus Pek Hian Ling segera mendelik ke arah Hoa Suan Hoa Suan pun tak mau menunjukkan kelemahannya Dia balik melototkan matanya ke arah Pek Hian Ling Nampak hal ini Kong Sanse menjadi mengerutkan alisnya Tetapi tetap berdiam diri Buncing tersenyum-senyum ujarnya Kalau begitu, mari kita berangkat Empat orang itu setelah berjalan entah berapa jauhnya Mendadak Kong Sanse mengeluarkan suara tertahan Tanyanya kepada Buncing Kalau aku lihat keadaan wajahmu Agaknya kau sedang menderita luka dalam benarkah Sambil tertawa jawab Buncing Ah, tak mengapa begitu Kong Sanse berkata Hoa Suan dan Pek Hian Ling pun mengambil perhatian Dengan cemas tanya Hoan Suan bunto aku Siapakah yang telah memukul kau hingga terluka dalam Pek Hian Ling malah berkata Kau telah terluka dalam demikian parahnya Mengapa tak kau katakan masih pura-pura berlagak jantan Sampai mati pun agaknya tak mau berkata terus terang Buncing tertawa pahit ujarnya Sekarang sudah banyak baikan Hanya kurang istirahat saja tak Mengapa Pek Hian Ling lanjutnya Kalau begitu lekaslah beristirahat Hoa Suan ketika mendengar Ucapan Pek Hian Ling ini Segera merasa agak heran Ia memandang sekejap pada Pek Hian Ling Terdengar ia mendengus dan lanjutnya lagi Aku pernah menolongmu Sudah tentu tak mengijankan kau mati Sehabis berkata ia mendelik kepada Hoa Suan Ujar Kong Sanse Bunsiao Hiya aku lihat kau lebih baik beristirahat terlebih dahulu Kesehatan tubuh sendiri haruslah kau jaga baik-baik Juga agar jangan sampai orang lain yang menghawatirkan Mubuncing nampak dengan perkataan ini Kong Sanse telah menegurnya Terpaksa ia hanya menganggukan kepalanya Ia telah pingsan selama tiga hari Kekuatan tubuhnya sebenarnya telah tak tahan Tetapi dengan menelan Piliung Hiat Sintan Dengan paksa ia bertahan untuk sementara waktu Ujarnya kemudian kepada Kong Sanse Kalau begitu Ciam Puei boleh berangkat terlebih dahulu Dengan Nonapel Aku dengan Hoa Sete akan segera menyusul Kong Sanse Agaknya tak mau menerima sahutnya Ini perkataan apa? Apakah kau kira aku tak dapat menanti dirimu? Buncing nampak Kong Sanse demikian Nampak memperhatikan dirinya Terpaksa ia menganggukan kepalanya Tanda menyetujuinya Dia mencari sebuah batu yang agak bersih Kemudian duduk bersilah menjalankan pernapasannya Waktu di dalam gua kuno Ia telah biasa menjalankan pernapasan secara demikian Begitu ia duduk bersemedi Mulai lagi dengan menjalankan latihannya Sekali duduk telah menghabiskan waktu Selama tiga jam lebih pada saat ini Ia telah merasakan luka dalamnya Telah sembuh seluruhnya Barulah ia bangkit berdiri Pek Tianling yang berada di sampingnya Segera berkata Yang kau pelajari kepandaian dari perguruan mana Toh mengapa sekali duduk demikian Lamanya apalu kamu sudah sembuh Buncing tertawa Tak mengucapkan sepatah katapun Dalam hati Kong Sanse Diam dua merasa sangat terkejut Dia telah lama berkelana di dunia Kangou Dengan sikap Buncing semacam ini Dapatlah disimpulkan bahwa Kehebatan Lua Kangnya jauh melebih dirinya Entah selama berpisah Buncing telah mendapatkan ilmu macam Apalagi sehingga Lua Kang Aya demikian maju dengan pesatnya Tetapi perkataan ini Ia juga tidak enak untuk menanyakannya Terpaksa ia hanya memandang ke arah Buncing Terdengar Ho Aswan berkata pada Buncing Suhu, supeh mereka mungkin akan menghadiri Pertemuan di Lotengo Eihok Loo Entah benar tidak Buncing menggelengkan kepala sahutnya Mungkin tidak benar Ho Aswan mengerutkan alisnya Ujarnya lagi Tetapi Suhu memberitahukan kepadaku Menyuruh aku mengikuti kau terlebih dahulu Baru setelah selesai Mengadakan pertemuan di Lotengo Eihok Loo Pada bulan 8 malam Tiong Tiu Suhu akan mulai menurunkan ilmunya kepadaku Mendengar perkataan Hoa Suan itu, jawab Baun Ching Mungkin Tong Hang Supek dapat mengikutinya, kau jangan khawatir Pek Hian Ling mendelikan matanya ke arah Hoa Suan yang berada di sampingnya itu menjadi mendongkol Tetapi ia dengan Bun Ching adalah Su Hang Tei, sehingga tak mempunyai kelapa dua untuk menariknya pergi dari tempat tersebut Empat orang itu bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanan lagi Sekonyong dua terdengar suara tertawa dingin seorang sastrawan berusia pertengahan muncul di hadapan mereka Bun Ching menjadi terkejut, ternyata adalah Hou Yang Bukie Entah bagaimana ia dapat mencarinya kembali, mengapa ia kembali datang ke Gunung Lusan ini Beberapa kali secara kebetulan dapat meloloskan diri dari cengkermannya Tetapi ini hari ada empat orang di sana, kiranya sukar bagi dirinya untuk meloloskan diri Pek Hian Ling sama sekali tidak mengenal pada Hou Yang Bukie, mendengus, bentaknya Siapa kau meskipun Kong Sansa belum pernah bertemu dengan Hou Yang Bukie, tetapi mengetahui kalau orang ini bukan sembelarangan orang Dia menarik tangan Pek Hian Ling ke belakang kemudian tanyanya Saudara entah siapa, maafkan aku Kong Sansa tidak mengenalnya, Ujaro Hou Yang Bukie dengan dingin Aku datang bukan untuk mencari kau, kau pun tak berhak untuk menanyakan namaku Kong Sansa juga terhitung sebagai orang yang mempunyai nama dua, belum pernah dipandang ringan sedemikian rupa Baru ia akan membalas memaki, terdengar Bun Ching telah berkata dengan suara yang perlahan ini adalah setan paras elok Hou Yang Bukie baru perkataannya diucapakan, saking kagetnya sampai telapak tangan Kong Sansa mengeluarkan keringat yang dingin Sedang Pek Hian Ling pun tak berani berkata se-ucap katapun Selain Bun Ching, ketiga orang lainnya belum pernah bertemu dengan Hou Yang Bukie, tetapi terhadap nama setan arak Paras elok harta dan kedudukan, empat orang iblis sakti mereka sudah sering mendengarnya, sehingga begitu mendengar perbuatan ini menjadi sangat terkejut Bukan buatan dengan dingin, Hou Yang Bukie bertanya kepada Bun Ching Siapakah yang memukul gentah pada waktu itu Bun Ching mendengar Hou Yang Bukie bertanya kepadanya, ia menjadi tertegun, pikirnya Entah waktu itu Hou Yang Bukie dengan Toan Bok Chie Jien pergi menguntik orang itu telah menemukan apa Entah dia telah bertemu dengan orang yang membunyikan gentah itu tidak dengan perlahan dia menggelengkan kepalanya Jawabnya, mana aku tahu Hou Yang Bukie selangkah demi selangkah berjalan mendekati Bun Ching, ujarnya Selama satu bulan ini, entah ilmu Tai Tien Kiyusimu itu telah kau latih bagaimana hebatnya Tidak ada halangan untuk diperlihatkan sekali lagi Bun Ching hanya tertawa-tawar, sahutnya Ini tidaklah menjadi soal, hanya tempat ini tidak sebahaya waktu berada di gunung Oe San Oe Yang Bukie tertawa besar, ujarnya Sukar diduga, kiranya kau juga mempunyai kegembiraan sehabis berkata dia menengok keempat penjuru, katanya kemudian kepada Bun Ching Gunung Lu San ini bukannya tidak ada tempat yang bahaya, bagaimana kalau kita dati pada puncak sebelah kanan Nomor pertama Bun Ching mendengarkan kepalanya memandang puncak yang ada di sebelah kanan itu, tingginya melewati mega, dia tertawa ujarnya Sungguh cocok sekali dengan seleraku Oe Yang Bukie tertawa tergelak, dia bergerak berjalan menuju ke arah sana Bun Ching pun menggetarkan tubuhnya mengikuti dari belakangnya Sebenarnya Bun Ching memang mendapatkan didikan langsung oleh Ie Bok Tocu di dalam hal ginkang, dan ginkangnya dapat melebih dari siapapun juga Apalagi kini lu ekangnya telah mendapatkan kemajuan yang pesat, dia yang berlari di belakang Oe Yang Bukie dengan jarak yang selalu tetap tanpa dapat tertinggal jauh setengah langkah pun Oe Yang Bukie mengeluarkan suara tertahan, ujarnya Ginkangmu kiranya juga mengalami kemajuan meskipun dua orang itu sedang lari naik, tetapi setiap ucapannya dengan jelas masuk ke dalam telinga Bun Ching Bun Ching balas menjawab Bagaimana kalau kita berdua mengadu ilmu, Oe Yang Bukie yang mendengar setiap perkataan yang diucapkan oleh Bun Ching masuk ke telinganya juga dengan sangat jelas Hatinya menjadi sangat terkejut, lu ekang dari Bun Ching kiranya juga mengadapatkan kemajuan yang sangat pesat, ia tertawa besar, sahutnya dengan nyaring Baik kita berdua beradu Ginkang, lihat siapa yang terlebih dahulu mencapai ke puncak gunung itu Baru perkataannya selesai diucapkan tubuhnya telah melayang dan lari dengan cepat ke arah puncak gunung itu Bun Ching bersiul panjang, tubuhnya berkelebat dengan menggunakan ilmu san auban liang dipadukan dengan gerakan tubuh Ui Siye Ye U Seh tubuhnya bagaikan daun kering yang sangat ringan melayang ke arah puncak gunung Ginkang dari Ie Bok Tocu menjago seluruh dunia Kang Ou Bun Ching yang mendapatkan didikan langsung dari Ie Bok Tocu Karena lu ekangnya lemah ketika pertama kali terjun ke dalam dunia Kang Ou Sehingga tak dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya Sedang pada saat ini lu ekang Bun Ching tidaklah di bawah Ie Bok Tocu sendiri Begitu ilmu ginkangnya dikerahkan, belum ujung kakinya menempel ke tanah, tubuhnya telah melayang naik Ujung kaki Bun Ching sedikit menutul di atas batu dan mengejar naik Dua orang itu ternyata bersamaan waktu mencapai di atas puncak gunung itu Ouyang Bok Tocu waktu permulaan naik masih dapat berada di depan Bun Ching Sekejap mati dua orang itu telah menerebusi mega Begitu mencapai tempat ini, Bun Ching telah berhasil berada di samping Ouyang Bok Tocu Dalam hati Ouyang Bok Tocu merasa sangat terkejut dan gusar Bun Ching di dalam pandangannya sama sekali tidak dipandang sebelah mata pun olehnya Tetapi kini ternyata ginkangnya berada di atas dari dirinya Dengan cepat ia menarik nafas panjang-panjang tubuhnya bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya meluncur ke atas puncak gunung Ouyang Bok Tocu dengan dingin mendengus Meskipun dua orang itu bersama-sama mencapai di atas puncak gunung itu Tetapi Bun Ching telah menginjakan kakinya terlebih dahulu Dan kini dalam hal bertanding untuk mencapai puncak gunung sudah terang Ia mengalami kekalahan dengan tangan sebelahnya Ia melakukan serangan ke arah dada Bun Ching Bun Ching nampak dalam hal ginkang Ia tidak terkalahkan oleh Ouyang Bok Tocu Hatinya menjadi sangat girang Kepercayaan pada diri sendiri makin tumbuh Lima jarinya membalik mencekal ke arah Ouyang Bok Tocu Dengan menggunakan ilmu Tai Tien Kiu Si Ia berusaha untuk mengalahkan Ouyang Bok Tocu Nama Ouyang Bok Tocu termasuk sebagai empat orang iblis sakti Kehebatan dari luwekangnya tidak usah begitu dikaptakan Dengan gerakan yang dari ilmu ginkang Bun Ching baru dapat ditimbang dalam pertandingan tadi Dan kini Ouyang Bok Tocu setelah mengeluarkan ilmunya Chiahun Pak Chiang Untuk melawannya ilmu Chiahun Pak Chiang dari Ouyang Bok Tocu ini Seluruhnya menggunakan telapak kiri Sedang jurus serangannya pun sangat aneh sekali Setelah berturut dua melancarkan tiga kali serangan Bun Ching saking terdesaknya hingga tak mendapat kesempatan Untuk melakukan serangan balasan dalam hati Bun Ching sangat terkejut Sekalipun dia sangat paham dan hafal terhadap ilmu Tai Tien Kiu Si Yang mempunyai perubahan yang sangat banyak Tetapi baginya kesempatan untuk membalas melakukan serangan pun tidak diberi Sehingga bagaimanapun juga ia berusaha juga tak dapat berbuat apa dua terhadap Ouyang Bok Tocu Tetapi dalam hati Ouyang Bok Tocu makin merasa terkejut Jika sebulan yang lalu, dalam dua jurus saja Bun Ching tentu akan mengalami kekalahan Tetapi kini berturut dua dia melancarkan serangan Bun Ching ternyata masih tidak nampak akan kalah Dalam satu bulan ini kemajuan dari lewekang Bun Ching ternyata satu kali lebih hebat dari dahulu Jika demikian terus, dalam waktu pendek saja Kepandaian Bun Ching akan jauh melebih dirinya Ini sungguh sangat mengejutkan sekali Dia menggigit bibitnya Bun Ching terlalu menakutkan dan harus dibasmi Segera dia melancarkan jurus Hong Chong Lie atau suara genta mengemah hebat Berturut dua melancarkan sepuluh kali serangan Seluruhnya diarahkan pada jalan darah penting di tubuh Bun Ching Bun Ching menjadi sangat terkejut Kepandaian dari Ouyang Bukye ternyata belum dapat dipandang ringan Dia sendiri masih tidak mengapa Tetapi mana dia dapat menyuruh Kong Sansek Pek Hian Ling serta Ho Asuan mengawani dirinya Apalagi dalam hal ginkang dirinya tidak di bawah Ouyang Bukye Jika berjalan selangkah terlebih dahulu Pastilah dapat lolos dari tangan Ouyang Bukye Dia tak berani menerima serangan dari Ouyang Bukye itu Tubuhnya melayang dengan menggunakan ilmu senau buli dan lari turun ke bawah gunung Ouyang Bukye mana mau melepasnya Dengan cepat dia lari mengejar Tubuhnya bagaikan seekor Raja Wali Rakasa Yang melayang turun dari puncak gunung mengejar ke arah Bun Ching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!